Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Adalah Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto Mewanti-wanti dan menyampaikan pesan kuat untuk kita Bahwa ibu kota baru Nusantara yang mau dibangun di Kalimantan Timur Dalam persepsi dan perspektif militer serta pertahanan negara Sangat rentan terhadap serangan militer dari udara, laut, dan darat Teknologi alutsista saat ini dan masa depan adalah Membangun sistem kekuatan pertahanan secara berlapis dan sinergi Andi menyampaikan pesan itu dalam seminar daring yang diadakan PRIN Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Temanya adalah IKN dalam dinamika keamanan regional Dan refleksi identitas global Indonesia Ini sejalan dengan pandangan kita Bahwa jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan opini Bahwa sampai saat ini Kalimantan itu masih telanjang dalam sistem pertahanan negara Dilihat dari berbagai dimensi Seperti pergelaran alutsista, teknologi alutsista, dan network centric warfare Dan dalam konteks membangun IKN secara sistem dan sinergi Maka pembangunan kekuatan pertahanan harus menjadi satu formula kebersamaan Atau bahkan mendahului Sehingga ketika IKN operasional penuh Maka pada saat yang sama Kekuatan pertahanan IKN sudah ready for use Sejauh ini kekuatan militer di Kalimantan Sangat jauh berbeda dengan Jawa Yang menjadi pusat kekuatan militer Indonesia Merujuk Perang Dahsyat Rusia-Ukraina Dengan diluncirkannya ribuan peluru kendali jarak sedang dan jarak jauh Dengan presisi tepat sasaran Maka rentanitas Ibu Kota Baruki dan Nusantara Sangat terbuka sekali Perang Rusia-Ukraina Menjadi mata kuliah maha penting bagi pemikir Dan ahli strategi militer seluruh dunia Termasuk Indonesia Sebagaimana pernah disampaikan Panglima TNI Jentral Andika Perkasa Teknologi militer terkini Intai strategis Intelijen militer Dan manajemen pertempuran network centric warfare Menjadi materi pembelajaran yang berharga dalam perang terbesar di Eropa Sejak Perang Dunia Kedua itu Pembangunan kekuatan pertahanan di IKN Dinis jayakan akan merujuk pada kurikulum terakhir ini Halaman depan IKN Nusantara Adalah Alki II Laut Sulawesi dan Selat Makassar Perairan ini adalah perairan laut dalam Dan terhubung langsung dengan Samudera Pasifik Alki II adalah jalur pelayaran internasional Termasuk jalur kapal perang dan kapal selam Khusus untuk kapal selam tona sebesar Alki II adalah jalur paling aman untuk bergerilya Karena lautnya sangat dalam Tidak usah heran Kalau jalur ini menjadi jalur unggulan lintasan kapal selam China Amerika, Australia, Jepang, dan lain-lain Alki II dari arah utara ke selatan Akan melewati Selat Lombok dan bertemu Samudera Hindia Artinya Halaman depan IKN ini perlu mendapatkan perlindungan berlapis Demikian juga dengan perbatasan darat ribuan kilometer dengan Malaysia Di halaman belakang IKN Atau di belakangnya lagi Ada Laut China Selatan atau LCS Yang demam berkepanjangan Bukan tidak mungkin Peluru kendali jarak jauh China Suatu saat bisa menghantam IKN dari lokasi peluncurannya di LCS Jika terjadi pertempuran terbuka di kawasan itu Dan melebar ke segala arah Semua kemungkinan bisa terjadi Maka Untuk mengantisipasinya Perlu perencanaan strategis dan komprehensif Bagaimana membangun kekuatan militer IKN dengan pertahanan berlapis Pertahanan Ibu Kota adalah pertahanan terhormat Pertahanan harga diri Dan tidak lagi berorientasi darat Melainkan mobilitas strategis tiga matra TNI dan cyber Untuk membangun IKN dengan kekuatan pertahanan yang berlapis Tentu memerlukan anggaran yang sangat besar Padahal saat ini Perkuatan militer kita juga butuh anggaran besar Pada saat yang sama Dampak pandemi masih sangat memukul benteng ekonomi kesejahteraan Meski di triwulan pertama tahun 2022 Pertumbuhan ekonomi kita menyentuh angka 5,1% Belum lagi dampak perang dahsyat di Eropa Oleh sebab itu Dalam persepsi kita Membangun Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa Bertahap saja Di beberapa negara yang sudah jadi Ibu Kota Barunya Untuk membangun Ibu Kota Baru diperlukan waktu selama 10-15 tahun paling cepat Tidak bisa instan dan harus segera Sementara pada tahun 2024 Bisa dipastikan ada pergantian figur kepemimpinan nasional Membangun kekuatan militer Adalah membangun kekuatan sistem interoperability tiga matra Plus cyber war Dengan menghadirkan sejumlah alutsisa canggih teknologi terkini Saat ini kita sedang mengarah ke sana Dan semuanya memerlukan waktu untuk investasi pertahanan Pada saat yang bersamaan Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara sedang dalam proses Maka jalan terbaik adalah Melakukan pembangunan IKN secara bertahap Tidak tergesa-gesa Dan memang tidak ada yang perlu dikejar Sementara secara nasional Prioritas perkuatan militer kita Seyuknya yang mendapatkan tempat utama Karena dinamika kawasan yang sudah tidak nyaman Dan sering demam Jangan sampai sudah kemalingan Baru disiapkan teralisnya Perkuatan militer Harus lebih diutamakan Karena dia adalah teralisnya Pembangunan ekonomi kesejahteraan Di negeri kepulauan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton